Ladies and gentlemen, please welcome Hino Unifor Product Lineup! Pemerintah telah menetapkan rencana penerapan standar emisi Euro 4 untuk seluruh kendaraan bermesin diesel, mulai tanggal 7 April tahun 2022 mendatang. Sebagai salah satu produsen terbesar kendaraan niaga dan kendaraan penumpang bermesin diesel, PT Hino Motor Sales Indonesia telah resmi meluncurkan semua lini kendaraannya dengan mesin berstandar emisi Euro 4 pada tanggal 9 Maret yang lalu. Empat model kendaraan Hino yang terdiri dari Hino Dutro, Hino Ranger, Hino Provia, hingga bis yang memiliki sebanyak 47 varian, secara total akan dipasarkan dengan spesifikasi terbaru, yang sudah memenuhi standar emisi Euro 4. Presiden Direktur Hino menjelaskan, bahwa seluruh kendaraan yang diluncurkan, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi standar Euro 4, tetapi juga bertujuan untuk menguatkan posisi Hino, sebagai pemimpin pasar yang terus berkontribusi, untuk kemajuan dan pengembangan transportasi di Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, untuk mengolah bahan bakar berstandar emisi baru, tentunya beragam teknologi terbaru juga disematkan di setiap lini produknya. Mulai dari sistem common rail, yang sudah digunakan sejak satu dekade lalu, bahan bakar dengan mekanisme tiga kali penyaringan, hingga sistem injektor baru, yang dilengkapi dengan full diamond light carbon, untuk meningkatkan ketahanan. Pada kesempatan yang sama, Bapak Santiko Wardoyo, Direktur Hino Motor Sales Indonesia menjelaskan, bahwa penggunaan teknologi baru ini memang ditujukan untuk meminimalisir polusi pada lingkungan. Truk dan bis Hino dengan standar emisi Euro 4, memiliki transmisi dan mesin baru common rail, yang tentunya tidak hanya kuat dan tangguh di segala medan operasi, namun juga memiliki emisi gas buang yang sangat ramah lingkungan. Bedanya dengan mesin diesel konvensional, adalah dari sistem pasokan bahan bakar ke ruang mesin. Dengan pasokan bahan bakar yang lebih baik dan lebih berkualitas, maka sistem pembakaran pada mesin menjadi jauh lebih baik, dan secara otomatis menjadikan konsumsi bahan bakar menjadi jauh lebih irit. Selain itu, dengan semakin sempurnanya sistem pembakaran, maka kinerja mesin menjadi semakin optimal, dan menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar. Dari sisi durabilitas, sistem ini akan membuat mesin menjadi jauh lebih awet.